Intro Pudis, bakso memang bukan makanan spesial buat warga posen 2. Nyarinya gampang, harganya receh, dan bisa dimakan kapan aja. Tapi gimana nih kalau baksonya jadi langganan Pak SBY, Pudis? Wih, mantap betul! Warung bakso yang ada di bilangan Cikias ini emang sering banget dapet pesenan dari Pak SBY. Eh, pasti ada yang beda sih ya resep dan cita rasanya nih, Bisa sampe bikin ketagihan gitu loh. Pudis, ayo nyariin aku dimana ya? Halo, halo! Ini dia, aku bukan lagi ngantri mau bayar. Ini lagi ngantri bayar, jadi udah selesai makan. Tapi aku baru mau makan dimana? Sini, sini 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 sini. Tuh, ada fotonya Pak SBY. Jadi aku udah mampir di basso yang katanya langganan Pak SBY nih. Dari zaman dulu, basso Sukawati. Di Cikias jauh-jauh kesini. Langsung aja kita coba. Yuk menuju! Melipir ke Cikias, demi bakso legendaris favoritnya Pak SBY dan keluarga sejak zaman bahla Fudis, bahkan sebelum Pak SBY menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Gedai basso asal seragian ini udah jualan sejak tahun 1994 dan udah punya pelanggan tetap yang selalu mengisi meja-meja di sini. Bakso-nya enak. Enak, pas. Hmm, menurut para pelanggan, bakso-nya enak Fudis. Nggak heran sih kalau bakso Sukawati ini jadi bakso andalannya Pak SBY. Padahal menu yang disajikannya sederhana banget loh Fudis. Selama 29 tahun, menu-nya pun tetap sama. Jadi ngerti nih ya, persamaan bakso Sukawati dan Pak SBY ini Fudis. Sama-sama setia, setuju dong? Di sini hanya ada bakso polos dengan pilihan mie kuning ataupun bihun. Tentunya dengan kuah spesial yang aroma kaldunya. Hmm, udah kecium tuh sejak antri Fudis. Ini Fudis lihat bakso-nya memang ukurannya sedang bukan yang kecil bukan yang besar dan nggak ada beberapa ukuran, cuma satu ukuran aja. Dan selalu dalam keadaan panas. Kan katanya langganan Pak SBY ya? Masih sering kesini nggak sih Pak SBY-nya? Jarang sih paling serang. Jarang ya? Oh pesan, jadi pesan bakso-nya buat dimakan di sana. Tapi dulu emang langganan di sini ya? Oke. Meski tempatnya selalu rame dan nggak berhenti yang datang nih Fudis, tenang. Soal pelayanan, di sini mas satset-satset gercep lah pokoknya. Karena mie dan bihunnya udah disiapkan terlebih dahulu, jadi tinggal diisi kuah dan bakso. Kalau zaman dulu nih Fudis, Pak Sugimin lah selaku pemilih bakso Sukawati yang turun langsung melayani setiap pesanan. Sekarang udah autopilot, banyak asistennya. Iya Pak, saya makan dulu ya Pak ya. Ngayal banget ada Pak SBY di sini. Karena kan kayak yang dibilang sama tetenya tadi. Waktu jaman-jaman dulu Pak SBY sering makan di sini. Tapi semakin lama udah jarang banget makan di tempat gitu loh. Jadi kayak pesan terus dibawa makan di rumah. Aguh sayang banget ya. Padahal bisa aja. Siapa tahu bisa bersanding di sini. Ngayal dulu aja ya kan. Siapa tahu kalau udah jadi langganan di sini bisa makan bareng sama Pak SBY ya. Ya nggak Fudis? Supaya jadi pelanggan tetap bakso Sukawati, pastinya harus icip-icip dulu baksonya dong. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Canda Fudis. Pertama icip bakso Bihunnya dulu ya guys. Biar nggak makin surut nih kuahnya. Eh siapa nih yang ngomong-ngomong nih yang masih suka ketukeran antara Bihun dan Soun? Ayo! Gurihnya pes banget. Nggak heran sih orang-orang pada datang banyak banget. Terus-terusan karena buat aku kuah dalam sebuah bakso itu sangat penting. Ya kan? Kalau kuahnya tuh ambar, nggak ada gurihnya. Kayaknya kita... Nih bakso kayak nggak lengkap aja kalau kuahnya ambar. Ya nggak sih? Dan kita potong basonya. Kalau dilihat dari luar, dari teksturnya nih aku lihat ini adalah bakso daging. Tipe-tipe kuah yang kalau nggak diracik pakai sambal aja ini udah ngelola zest di the max. Meski kuahnya bening, kaldu sapinya tuh bereseh banget. Nggak terlalu berlemak, jadi nggak ada kerak minyak gitu rasanya di mulut kudis. Basanya sendiri ukurannya sedang padat dan punya teksturnya cukup kenyal tapi tetap lembut saat ikunya. Hmm mantap! Pantesan ya. SBY suka sama baksonya di sini. Karena secara tekstur bener-bener daging banget. Kuahnya juga seger. Bihunnya juga berkualitas. Kudis udah pasti jadi seseran untuk para pecinta bakso. Apalagi legend dan punya daya tarik tersendiri nih. Kayak bakso Sukawati langganan Pak SBY ini. Sekarang kita icip yuk bakso yang udah diracik pakai kecap, saus, dan sambal. Eits, nggak ketinggalan. Wajib pakai kerupuk dong. Mantep. Mantep. Mantep banget. Ada orang yang makan bakso itu harus pakai kerupuk ya. Wajib banget. Biar ada bunyi-bunyinya, ada rasa yang beda. Bakso polos yang daging sapinya kuat banget dan adahin rasa bawang putih di setiap gigitannya. Terus ketemu sama mie, racikan sambal, dan juga kerupuk. Beuh, makin-makin deh naik level aziznya budis. Pantes aja sih ya jadi bakso favoritnya orang nomor satu di Indonesia. Kala itu vidis, meski jajanan recehan tapi rasnya mau dijamin enggak recehan. Baksonya ini mantep banget. Agak beda dibandingkan bakso yang lain ya. Dari ukurannya, dari kuahnya menurut aku ini jaminan enak. Jadi langsung aja mampir ke bakso Sukawati di CKS. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak receh. Terima kasih telah menonton!